Oke untuk pertemuan hari ini kita akan membahas ulang tentang membuat button ya sebagai navigasi ya kalau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya ini kita ulang lagi karena ada sesuatu hal di pertemuan sebelumnya ya ada trouble di koneksi internetnya ya Nah ini kita akan ulang untuk pembahasan kita di materi kita tentang membuat button sebagai navigasi ya Nah seperti yang kita ketahui di dalam unsur multimedia ini harus ada lima unsur ya diantaranya ada teks ada video ada animasi ada gambar dan ada sound ya Nah kenapa hal ini penting ya karena supaya pembelajaran kita itu nanti menarik ya tidak membosankan karena ada variasi dalam bentuk video dalam bentuk animasi gambar suara maupun teks ya Nah untuk mendesain tentunya kita butuh suatu program ya bantuan seperti Corel draw atau Photoshop ya kalau di Corel draw mungkin sudah kita ajarkan di semester yang lalu ya ini kalau Photoshop mungkin belum ya ini kita katakanlah bisa mendownload lah untuk backgroundnya ya jadi intinya dalam pembelajaran tidak boleh kosong ya harus ada desainnya ya harus ada desainnya entah itu kita ngambil dari stok ya di dalam internet maupun kita gambar sendiri di Corel draw nya Hai nah kemudian di dalam media pembelajaran ini harus ada tiga unsur ya ada halaman intro ada halaman menu ada halaman outro ya Nah halaman intro ini menampilkan tema ya dalam sebuah bentuk gambar atau dalam bentuk animasi misalnya ada gedung sekolah ada logo ya dan seterusnya kemudian di halaman menu ini terdapat beberapa tombol navigasi yang hari ini kita akan bahas ya seperti ada tombol home ada tombol profile tombol materi evaluasi ada tombol exit atau keluar kemudian elemen yang ketiga ini ada outro ya elemen outro ini cakupannya adalah tentang ucapan terima kasih dan selesnya ya Nah untuk membuat ada button ini entah itu kita membikin sendiri eh dari Hai atau flashnya maupun kita ngambil dari program lain ya ini bebas ya Nah ini kita akan bahas untuk dasarnya ya membuat dari flashnya dulu ya entah itu dari bentuk sip Hai taitu lingkaran taitu kotak segitiga atau segi lima dan seterusnya itu terserah ya bebas atau ingin membuat coretan sendiri bebas nah objek yang kita buat ya baik kita gambar sendiri di atau flashnya maupun kita ngambil dari program lain ini syarat utamanya harus dikonversi ya klik kanan Converse to symbol atau masuk modify kemudian pilih Converse to symbol atau lebih cepatnya kita bisa menggunakan tombol F8 ya Hai nah ini Hai Nah kita lihat untuk langkahnya ini yang kita pakai adalah versi 2.0 ya jangan yang 3.0 ya sama seperti ini di pertemuan sebelumnya atau di mata kuliah di hari Senin ya Nah ini eh sorry hari Selasa ya di animasi ya ini yang kita pakai adalah versi 2.0 ya Hai Nah untuk bikinnya misalnya kita dari objek lingkaran lah yang paling gampang ya atau kota atau yang lain Hai Nah kita bikin lingkaran di toolnya ya di toolbar nya atau di tool box nya kita bikin lingkaran terus kita masuk ke Hai menu Converse ya bisa masuk modify bisa juga menekan klik kanan selanjutnya pilih Converse to symbol nah di dalam pilihan simbol ada tiga pilihan di sini ada movie clip ada button dan juga ada grafik nah yang kita pilih disini adalah movie ke yang kita pilih adalah button ya nah kemudian di dalam kotak name nya diisi supaya kita ndak bingung ya kira-kira tombol tadi diberi nama apa ini usahakan diberi nama ya supaya kita tidak bingung ya kita beri nama terus kita pilih button dan Oke nah kemudian untuk mengubah menjadi button sebenarnya ini sudah jadi button ya cuma untuk membuat variasinya kita menekan klik dua kali ya klik kanan klik kiri dua kali kita klik dua kali nanti ada pilihan ada up overdone dan hit ya over nih tampilan normal ya saat kita bikin tuh adalah up kemudian over tuh saat tombol itu disentuh nah saat disentuh itu Hai gambarnya berubah ndak atau warnanya berubah atau tidak atau mungkin ada tambahan teks ya istilahnya tooltip ya kemudian ada Don Don itu saat diklik ya saat diklik nanti juga bisa berubah warna berubah gambar ya atau bisa juga ada animasinya sedangkan yang hitnya adalah untuk membuat khusus Hai pilihan ganda atau multiple choice yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan akan datang ya tentang hit ya Nah untuk mengubah gambar eh maaf untuk mengubah warna ya khusus warna kalau mengubah warna ini menggunakan insert keyframe karena hanya mengubah warna tapi kalau mengubah gambar nanti yang kita pilih adalah blank frame bisa dibedakan ya kalau hanya merubah warna ya hanya warna saja ini paketnya keyframe tapi kalau merubah bentuk misalnya dari lingkaran ke gambar segitiga nah ini paketnya adalah blank frame kalau pakai keyframe nanti tumpuan ya tumpang tindih kalau kita pakai keyframe Hai kalau mengubah warna gambar ya tapi kalau pengubah warna tetap pakai keyframe ya kita akan jelaskan lebih lanjut di demonya nanti Hai Nah setelah kita ubah ya tadi up-nya warna merah kemudian overnya misalnya diperwarna hijau kemudian down-nya diperi warna biru misalnya jadi ada tiga variasi warna ya supaya menarik tidak hanya satu warna saja disini Hai Nah untuk melihat hasilnya kita bisa menekan ctrl enter atau masuk ke dalam mumi menemu kontrol kemudian pilih tes movie dan pilih tes atau CTRL enter ya lanjutkan ya Nah sedangkan kalau kita membuat button-nya tapi ngambil dari luar ya tidak bikin sendiri Nah kalau kita ingin membuat objek dari luar ya bisa saya tidak bisa gambar Pak misalnya ya Hai mengambil dan ngambil dari luar misalnya Nah kalau ngambil dari luar kita masuknya ke import ya masuk file import kemudian pilih library ya jangan yang stick kalau stick nanti kita nggak bisa ngatur up-nya tidak bisa ngatur donnya tidak bisa ngatur opernya nanti pilihnya adalah yang library ya diubah menjadi button ya contoh misalnya ada tiga gambar niat Nah kenapa salatnya tiga gambar letihkan ada up ada over dan ada don ya tiga gambar maka kita seleksinya adalah tiga gambar Hai Nah salat yang lain ini bentuknya extension gambarnya harus PNG ya kenapa tidak jipek atau jpg ini masih ada backgroundnya ya Nah usahakan bentuk gambarnya harus PNG ya nah gambar yang kita ambil tadi kita seleksi tiga-tiganya Open nanti masuk di dalam library ya masuk window library ya ada tiga gambar ya Nah caranya tinggal kita klik dragging tapi tidak usah dimasukkan semua yang pertama ya yang awal tinggal kita pilih yang mau tampil pertama kali apa apakah buku apakah eh kapsul antivirus atau Bitcoin nerd ya Nah kita pilih salah satu nanti disini kita klik dragging disini Hai muncul ya meskipun dan gambar ini kita import tapi tetap harus dikonversi ya tetap baru dikonversi nah caranya ya sama kita klik kanan kemudian pilih convert to simbol kita beri nama misalnya namanya adalah materi ya terus untuk tipenya pilih yang button ya namenya adalah materi kemudian tipenya button ya kita oke nah caranya sama ini juga kalau mau di edit caranya klik dua kali ya klik dua kali nanti muncul ada up over down ya Nah khusus yang gambar kalau merubah gambar pilihnya bukan keyframe ya pilihnya adalah blank blank frame atau F7 kalau insert keyframe adalah F6 ya jadi kalau merubah warna pakainya F6 kalau merubah gambar F7 ya jadi up-nya gambar buku overnya gambar kapsul kemudian nanti down-nya gambar apa ya gambar bola ya di sini Hai nah nah ini bisa juga ditambahkan keterangan ya terangan itu Hai istilahnya tooltip ya sama kan kalau kita ada tombol di dalam Windows ya tombol start sebelah pojok kiri bawah ya itu kalau disentuhkan muncul ada tulisan start atau kalau kita masuk ke sebuah aplikasi ada gambar diskette kalau disentuh muncul ada tulisan save ada gambar printer kalau disentuh muncul tulisan print nah keterangan safe print lain dan sebagainya ini kita sebut sebagai tooltip ya Nah untuk membuat tooltip ini kita bikin layar baru ya bikin layar baru nah untuk bikin baru jadi kalau disentuh ya jadi teksnya itu muncul kalau disentuh nah kalau disentuh pilihnya adalah over ya pilihnya over klik kanan terus pilih keyframe ya Nah silakan bisa tutulis misalnya mau ditulis materi ajar misalnya jadi kalau gambarnya itu kita sentuh akan muncul tulisan materi materi ajar ya Nah mau diletakkan di over juga boleh mau diletakkan didon juga boleh atau dua-duanya dikasih tooltip semua juga bisa ya Hai nah seperti ini ya jadi nah bisa juga eh tooltip ini bisa dianimasi jadi tulisan materi ajar ini bisa bergerak nah supaya bisa bergerak harus dikonversi lagi konversi ya tekan F8 tapi milihnya adalah movie clip ya bukan button tapi milihnya adalah movie clip ya jadi animasi di di dalam button ya paketnya movie clip nah animasinya sama seperti di materi hari Selasa ya entah itu frame frame atau menggunakan motion ya saya kira di hari Selasa materinya bisa diterapkan di sini ya kan pas ini ya Selasa membahas motion animasi motion nah sekarang diterapkan di buttonnya ini ya Nah untuk lebih jelasnya bisa kita lihat tuh demonstrasinya ya masuk ke demonstrasinya aja disini Hai nah contoh tadi ya kita ulang untuk membuat button-nya kita misalnya dari kotak lah yang paling gampang ya Hai pertanyaan apa misalnya merah ya ini misalnya terlalu kita konversi masuk modify Hai ya pilihnya adalah Converse atau F8 ya bisa juga klik kanan klik kanan kemudian pilih konversi ya terus kita beri nama misalnya ini adalah eh apa ya home misalnya ya Hai nah tipenya kita pilih yang button Hai ya pilih button ini nah paten ya Oke Hai nah ini sebenarnya sudah jadi button ya Hai jadi button nah ini kalau ingin divariasi buktinya apa kalau sudah dibatang lihat di propertinya Hai tetap pindah ke sini ya ini kan jadi button ini Oh ya beten cuma instan namenya neosah diisi ya ini button Nah kalau mau ada variasi ini caranya klik dua kali kita klik dua kali ya klik-klik nanti muncul ciri khasnya ini katakan munculnya scene ya sini lahir utama itu scene satu kalau kita klik dua kali muncul ada home ini gambar button nah di dalam button ada tiga pilihan ada up ada over ada down ya kalau hit ini adalah membuat satu button untuk semua biasanya untuk soal multiple choice ya soal multiple choice ini pakainya hit ya Nah kalau merubah warna ini cukup menggunakan keyframe Hai tapi kalau merubah bentuk ya merubah bentuk pakainya blank frame diingat ya kalau hanya merubah warna pakainya pakenya keyframe tapi kalau merubah bentuk ya pakainya blank frame ini merubah warna pakainya keyframe ya ganti misalnya hijau Hai klik kanan keyframe Hai kasih warna biru misalnya Nah kalau misalnya mau ada tambahan keterangan jadi tombol apa ini masuk layer baru ya masuk frame layer baru kita new ini ya ini untuk kasih nama ini button-nya ya Nah kalau kita buat keterangan new lagi new ya tekan new menu layer kasih nama misalnya tooltip Hai nah isinya tooltip ya Nah dimana di overnya ini kan ya klik kanan Hai pilihnya adalah keyframe Hai terus kasih keterangan pakai teks ya terangannya di bawah misalnya ya atau sebelah kanan terserah nanti ini keterangannya misalnya beranda misalnya Hai nyata nah Hai seperti ini Oh ya jadi ya Hai kalau kita lihat dulu kontrol Hai tes movie tes ya untuk melihat hasilnya dulu ya Hai yang kita lihat Hai ini kalau disentuh ini kan merah ya kalau disentuh warna hijau ada tulisan berandanya lepas lalu diklik warnanya biru ya Hai Nih kok beradanya mau diganti warna nih Nah kalau ganti warna ini ya cukup keyframe ya Hai po nanti kalau diklik warna tulisannya berubah menjadi hitam misalnya Oh ya Warnanya miring misalnya Oh ya atau bisa juga lebih besar Hai dikali kita jalankan kontrol test movie tes Hai normal ya sentuh beranda warna biru ya klik nah berubah klik berubah klik berubah klik berubah itu normal merah sentuh hijau klik biru ya ini enggak ada tulisannya begitu disentuh ada tulisan beranda kalau diklik muncul ada Hai eh berubah jadi besar bisa juga disisipkan suara Hai Nah kalau menyisipkan suara ya kita tentunya masuk file import ya Hai ini pakainya library bisa ya Hai nasibanya kalau kita klik disini kan ada sound disini ya Hai ini kan ada sound kan belum ada soalnya ini kan ada sound Hai nyata Nah gimana cara ngisinya cara ngisinya ya file import sama Oh ya Nah tentunya kita cari yang suara ya Hai musik misalnya Hai nah tapi jangan yang mp3 kalau mp3 terlalu apa terlalu panjang ya di c-windows tada c-windows media ya Hai c-windows media itu biasanya ada Hai ini kan ada tombol-tombolnya Hai ini enggak ada contohnya ya Hai nah disinilah yang bentuknya web ya bentuknya harus apa web kalau bisa yang web Hai ini kosong ya Nah ini di widows media biasanya ada sih ya Hai nge-tid itu ada Hai nge-kosong Oh ya cari yang lain aja disini udah udah nada untuk contoh suara ya hai 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 contoh suara Oh iya ini ada Hai cari yang suara ya suara efek suara Hai nanti bisa nyari sendiri ya pokoknya yang extensionnya ini web ya extensionnya web hai 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 saya cari yang suara Hai misalnya ini ya Hai hari yang ada suara nya musik nah ini ya bodi kosong semuanya nah nah inilah kemarin enggak ada contohnya ya Nah inilah contoh ya yang petri bisa tapi yang pendek ya ini contoh saja disini Hai dua atau tiga langsung open ya Hai nah cara ngisinya gimana Hai cara ngisi suaranya ya ini bisa di over bisa didown ya terserah kalau di over ya kita pilih over suaranya apa klik muncul disini tadi Oh ya mungkin didaunnya juga bisa dikasih suara Hai nah ikut nanti kita coba ya saya tes tes Oh ya akal menghapus gimana menghapus ya tinggal kita pilih non tanpa suara Hai itu ya ini kalau berupa button kalau kita berupa gambar ya kita masuk tadi file impor ya ya library cari gambar ya Hai ini betulan saya sudah siapkan gambarnya Hai nih Hai api ng-icon ya Hai nah ini tadi tiga gambar ya satu dua tiga Open Hai nah nanti masuk ke window cari library Hai ya Nah ini muncul di sini buku misalnya yang kita tarik gini Ayo kita perkecil Hai nah beda ini ya Hai terus ini juga sama harus dikonversi harus dikonversi klik kanan konfors to symbol Hai ya Oh sorry konfors to symbol ya Hai nah terus kasih misalnya ini materi misalnya Hai ya pilihnya button ya oke Hai pam ya sampai di sini ya terus klik dua kali Hai nah muncul ada up over down Nah kalau mengganti gambar ini tinggal klik kanan jangan keyframe ya jangan pilih keyframe milihnya adalah blank frame karena berubah bentuk ya pakainya blank frame Hai dokter hilang nah supaya kita bisa melihat gambar yang pertama ini ada fasilitas namanya onion skin ya kita klik onion skin nanti kelihatan gambar yang tadi ya baru masukkan gambar yang kedua Hai nah kita ubah ukurannya kalau bisa disamakan ya ukurannya ya Hai bahasa imbang Hai klik kanan kemudian blank frame Hai masukkan gambar yang berikutnya Hai napa kecil Nah kita jalankan kontrol Hai tes movie tes kita nah kan berubah buku sentuh kapsul klik bundar ya Hai kalau misalnya anupa yang offer mau dianimasi misalnya ya kalau yang offer mau dianimasi ya ini harus dikonversi lagi klik kanan dikonversi simbol ya konversi simbol Hai terus milihnya bukan button milihnya adalah movie ini bisa diberi nama eh offer animasi ya misalnya ya offer animasi Hai nyata movie clip ya pilihnya ya Oke terus klik dua kali Hai ini kan di sini satu i-button yaitu kalau mau animasi klik dua kali klik dua kali muncul di sini ada offer animasi gambarnya kayak g-roda ini ya Hai animasinya pakai cara seperti di dasar animasi ya Hai sampai disini Klik Kanan keyframe Mungkin objeknya diubah geser klik kanan keyframe geser Oh ya nah ini animasinya tinggal Klik Kanan pilih klasik Klik Kanan pilih klasik terlihat berbagi nanti hai 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 nyata nah jalankan kontrol Hai tes movie tes Oh iya normal klik kan bergerak nih Pak apa Hai ya kapsulnya bergerak ya lepas hilang klik bergerak lagi klik berubah ini klik Hai Nah mungkin ada keterangan Nah kalau ada keterangan kita kembali ke button ini ini kan animasi ya kembali ke button klik Hai nah keterangannya kita masuk layar baru ya klik tandai klik kanan Hai frame ya kasih keterangan Hai apa keterangannya ini misalnya materi misalnya ya materi ajar Hai nah silakan kasih ini di atas ya boleh di bawah juga boleh atau di tengah ini pun juga bisa Hai yang aturnya di propertisnya ini ya propertis ukurannya bisa diubah warna bisa diganti Hai buat italic misalnya Hai ini juga bisa Klik Kanan keyframe Hai mungkin warnanya ganti tam misalnya Hai ya Nah ini terserah bebas ya Hai jalankan kontrol tes movie tes Hai normalnya ini ya klik muncul Adam tulisan materi ajar klik berubah klik Hai mbak klik tiba nah seperti ini kalau mau di animasi bisa di offernya ini ya Oh ini mau di animasi ya klik kanan Converse to symbol pilihnya movie clip ya X animasi ya klik kanan pakai motion bisa Hai ini klik sampai sini di kanan keyframe Hai posisi ya berubah ke bawah atau ke atas klik kanan keyframe posisi berubah Oh ya klik kanan keyframe Hai ya mungkin rotasi juga bisa terserah nanti Hai ya ya Hai kontrol tes movie tes Hai nilang nah klik berubah nah ini bergerak ya Hai nih untuk membuat button animasi nah keluar dari fasilitas ini klik scene saja disini klik Hai nah ini enggak ada pilihan kalau mengedit klik dua kali muncul ya ini sama-sama ya mau di-edit yang kemana diserah ini Hai keluar scene Hai itu ya Nah silakan nanti bisa dicoba Hai nggak nambahkan animasi tinggal nambahkan suara ya Hai